SRIMULAT Kembali lagi Logika Ahmad Dhani bersama The legendaris Srimulat. Disini ada segmen baru Mas. Ada segmen baru Adu Logika. Nah aku langsung bacain ya. Jadi penonton ya aku pengen kasih tau nih mereka semua The living legend ini. Legenda-legenda kita Srimulat dan juga Ludruk ya Mas Kirun ya. Oh klik. Kita punya Adu Logika dengan para bintang tamu. Dan tema kali ini adalah pro kontra penutupan. Gangdoli. Karena saya dengar mungkin ada beberapa yang memang sudah punya kartu member ini ya. Berarti bukan sampe gak perlu kartu member. Member muka udah bahkan ya kan. Mas Dhani jujur jangan peres. Pernah ke Gangdoli gak? Lo kan anak Surabaya juga coy. Saya itu rumah saya tuh kalau mau ke sekolah saya dulu di SMP 6 Surabaya itu. Sebenarnya ada rute. Rutenya rumah saya itu rute lewat panyurib. Bisa lewat panyurib bisa lewat Gangdoli. Gitu. Gitu. Tapi anda selalu memilih lewat Gangdoli. Gitu. 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 Kalau bengong ke umum. Jadi kalau menurut saya ya. Menurut saya semua pelajuran yang di Jakarta itu inspirasinya Gangdoli. Sama seperti semua komedian di Indonesia inspirasinya. Inspirasinya dari Srimur. Aku sih orang Jatimur gak mau. Gak mau. Gangdoli itu di Jatimur kok. Inspirasi pelajuran semuanya dari Gangdoli. Bukan. Maksudnya bentuknya. Oh bentuknya. Ya enggak. Kenapa? Kalau ada yang dibawah jembatan itu Jakarta banyak. Gak disitu kok. Kalau sampai jadi gubernur jangan singgali Jogodok. Tanya itu yang dibawah itu. Tanah Abang Hisor itu dulu. Ruwami. Seseken. Ngerti banget. Ngerti wong aku langganan. Kenapa saya ngomong. Saya langgananya. Saya ngerti daerah. Yang saya contoh ini. Ini orang hebat. Tidak pernah munafik dengan segala kejadian. Di pribadinya. Buka. Daripada disimpan. Itu jadi penyakit. Bu Penur. Saya makin lama makin heran sama Mas Kirina. Kenapa Mas? Aku apal banget. Sampai yang Tanah Abang. Apa istilahnya bongkaran. Bongkaran. Itu memang katanya disitu tuh. Murah. Harganya. Tapi yang mahal untuk berobatnya. Mbak Melani. Itu. Itu. Seringat. Aku buat untuk ngepur. Iya. Dalam stand up. Stand up. Stand up. Stand up. Stand up. Ngepur. 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 Seperti Bang Kadir ngomong sendiri tadi. Ngepur. Kalau sekarang stand up comedy. Iya. Jadi yang namanya stand up comedy ini. Jawa Timur sudah dimulai dari. Mbah-mbahmu dulu. Mulai Cak Durashim itu sudah ada. Itu kadang-kadang saya ngambil dari situ. Jadi yang namanya. Arek-arek yang disitu itu ada tiga faktor. Satu terhimpit ekonomi. Satu terhimpit ekonomi. Karena gak tersentuh iman. Akhirnya jatuh ke lembah hitam. Jangan disalahkan. Yang kedua. Dia tersakiti hatinya. Patah hati karena cowok. Cowok. Jadi kalau ada cewek yang begitu. Cowok itu ikut andil dalam hal berani. Cewek. Jangan nyalakan wanita. Yang ketiga. Yang ketiga yang paling sulit. Yang pertama tadi masih bisa disembuhkan. Yang kedua masih ketemu jodoh. Bisa sembuh. Yang ketiga ini sulit. Ekonomi. Bukan. Ekonomi masih bisa. Putus cinta bisa. Yang ketiga ini sulit. Karena doyan. Bukan. Hobi. Itu ngabis hobi. Dimodali barang yang balik ke situ lagi. Kok bisa pengetahuannya begitu luas ya tentang dia. Yang pernah jadi germo di sana. Loh saya kan melawak. Sebagai pelawak. Kita harus. Kita sentuh. Wawasan luas. Enggak. Kita sentuh dengan cinta kasih. Seperti. Kang Dhani. Misalnya. Apa itu Kali Joglu. Kali Joglu. Dissentuh dengan kasih sayangnya. Supaya dia. Kita kan juga bangsa Indonesia. Aku pernah melawak di tempat itu. Malam minggu aku melawak. Senen germonya telepon. Mas Kirun melawakmu bagus sekali. Menyentuh hatinya anak-anak. Kemarin senen yang pulang 100. Sadar. Sadar. Selasa kembali 150. Baduh. 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 Itu namanya. Namanya kalau bahasa jawanya. Nanti sudah enggak tahu. Napa bahasa jawanya. Bandang. Apa tuanya? Bandangan. Bandangan. Naya saya nggak. Nggak ada. Saya nggak bandangan. Kayak Kedong Doro. Nah ya. Bandang. Bahasa Indonesia nggak ada. Jadi Melanie mesti tahu. Surabaya, Jawa Timur, khususnya Jawa Timur dari Jawa, bahasanya yang belum ada terjemahan bahasa Indonesia itu banyak banget. Jadi makanya kadang-kadang sulit, ada bahasa Indonesia sulit. Kadang-kadang kalau misalnya ada orang yang b****n ya, namanya kan watu. Apa, wah? Watu. Watu itu artinya batu. Tapi kalau kita terjemahkan, orang itu batu ya. Nggak cocok, nggak pas. Nggak pas. Nggak bisa. Sama dengan kok. Sama dengan. Tapi kalau di bahasa Inggris kan bagus loh. Apa itu? Kalau di puncak Bogor itu, coal. Coal. Dingin. Kalau Surabaya itu, ha? Coal. 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 Mener, coal. Kalau Surabaya itu, hot. Panas. Panas. Di sana ada. Hot potato, potato. Oh kalau saya pun nggak? Persis. Persis. Kalau saya pokoknya dendam sama Doli. Kenapa? Aku pernah calan aku ditinggal gara-gara nggak bayar. Oke, tapi sekarang kan sudah tutup. Sudah tutup. Pak Dekarwo, Gusipul, Burisma, dame. Penutupan Doli itu dame. Karena apa? Sebelumnya sosialisasi dulu dan bagaimana pulang ini harus dibekali supaya keterampilan dan dibekali uang saku supaya nggak kembali lagi. Dan pekerjaan lain gitu ya mas ya. Oke. Ngomong-ngomong soal Doli, nanti akan kita lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Pertanyaan sesungguhnya adalah berapakah jumlah sisik buaya yang ada di logo Surabaya? Katanya, sampean orang Surabaya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.